Pasti dibuletin AI News siang, Pemirsa pasien positif corona di tanah air telah melebihi angka 4.500 jiwa. Bahkan titik persebarannya kini terjadi di hampir seluruh provinsi. Peningkatan penyebaran virus corona di Indonesia terus terjadi. 282 kasus baru tercatat perselasa sore, sehingga jumlah total pasien positif berada di angka 4.839 kasus. Dari angka ini, 426 di antaranya sembuh, sementara 459 lainnya meninggal dunia. Pemerintah turut menyampaikan duga cita dan keprihatinannya karena persebaran virus corona terjadi di hampir seluruh provinsi di tanah air. Ada dua faktor besar yang harus kita perhatikan. Yang pertama, masih ada kasus positif tanpa gejala, tanpa keluhan yang masih berada di tengah-tengah masyarakat. Ini menjadi sumber penularan. Kemudian yang kedua, masih adanya masyarakat yang rentan untuk tertular karena tidak mematuhi untuk disiplin tetap berada di rumah. Pemerintah kembali mengimbau peran serta masyarakat untuk ikut memutus rantai penyebaran dengan mematuhi dan disiplin terhadap aturan pembatasan sosial berskala besar. Mulai dari mencuci tangan, menjaga jarak satu sama lain, hingga selalu menggunakan masker terutama jika terpaksa beraktivitas di luar rumah. Dari Jakarta, tim Liputan Ainews melaporkan.